ya selamat datang kembali di channel Zumaki kali ini ini ya fusion fusion harddick ini lagi ada champion training 5000 sampai 10.000 poinnya 10.000 ini menurut saya sih menengah lah ya menengah 12.000 ke atas kayak yang pas brokni itu 12.500 itu lumayan berat ya jadi ini 10.500 masih lumayan lah jadi ini goceng ya dapet sih Maikolus ini Bikolus apa Maikolus bacanya gitu ya jadi sebenarnya di video kali ini kita akan ini ya ngebuild nuker gitu bagaimana sih caranya ngebuild nuker gitu ya jadi sebenarnya basicnya semua sama sih cuman setnya aja yang dicari biasanya set buat yang tier atas seperti gold atau platinum biasanya setnya yang dicari itu ini ya eh immunity savage atau juga mungkin fatal gitu ya atau swift parry gitu ya nah ini kebetulan saya mau upgrade yanika ya karena nuker arena saya udah banyak yang magic affinity gitu jadi kebetulan ini maunya eh yang ini ya apa namanya yang spirit affinity gitu ya ini anaknya dupe ya jadi jangan dicontoh buat kalian yang nggak suka eh nggak suka nungbal epic gitu ya ada anak sini ada cadangannya kok ini buat poin champ training aja guys jadi sampai 25 25 emang level nah saya biasanya kayak gitu sih ini juga sampai 25 gitu guys nah lumayan poinnya oke kurang lebih udah ya kurang lebih udah kita naikin ya nikahnya nah ini ayam dari Doom Tower guys dapat dari Doom Tower buat kalian yang pengen Doom Tower silahkan ya sekali lagi ini himbawan ya guys kalau kalian nggak punya duplikat ya atau eeh eeh numbal epic nggak begitu seneng nggak apa-apa ya ini karena saya ini aja ada dupliknya gitu jadi eeh ini ya nikah udah full aksen ya eeh bukunya belum ada guys masih level 1 semua ya masih bersih ya bukunya masih bersih mungkin kita naikin sampai segini aja ya level 30 biasanya udah bisa mandiri lah ya ya camp trainingnya ya udah lumayan ya segini nah yang perlu diingat kayaknya sih duitnya kurang ya kita spider dulu bentar buat set buat set nuker top tier itu biasanya di arena itu setnya Immunity, Swift Perry, Savage ya biasanya tiga itu sih yang paling jadi andalan gitu sisanya menyesuaikan nah mungkin cukup ya ini ya nggak tahu sih buat himbawan buat temen-temen juga jangan lupa ya ini apa eeh copot pasang art diskon 50% nya udah mau abis ya guys jadi buat kalian yang belum racik-racik tim usahakan diracik sesegera mungkin gitu ya eeh saya cuman punya banner tag sih dari ini aja dari si Royal Guard oke oke jadi sebenarnya setnya udah pernah saya ini sih udah pernah saya udah pernah saya udah pernah saya ini ya sudah pernah saya wanti-wanti gitu setnya emang ada di dipakai di champion lain gitu setnya dipakai septimus sebagian sama Royal Guard ya jadi ini 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 nah sisanya cruel ya cruel set gitu ya ini sebenarnya nuker-nuker ini aja nuker-nuker gold gold 4 lah segini udah bagus ya guys ini kalian bisa lihat ya keritratenya penting ya nah tangannya pakai astralon bajunya pakai ini ya jadi tag-nya 4000 speed-nya 200 keritratenya udah 100 critical damage-nya segini ya 240 gitu ini Anika ya Master is belum komplit karena criticalnya critical ratenya udah 100 jadi saya ambil yang attack ya guys buat nambah-nambahin ini masih ada duit sisa gitu ya masih ada duit sisa buat naikin lagi lah beberapa level gitu level 37 coba kita coba dulu campaign mungkin ya campaign yang ini ya campaign yang ini ya hmm jadi yang ikan nah ya coba attack-nya mungkin kalau udah level 60 attack-nya jadi ini paling jadi berapa sekitar sekitar 5000 mungkin attack-nya yaitu ya Nika kita dapat lagi selanjutnya mungkin kita coba arena ya segini itu udah sakit belum sih nah dmg 4000 dmg 4000 gitu kan si Anika ini skillnya belum ada yang pakai book ya dmg 4100 gitu coba kita arena ya mungkin ini ya mungkin ini ya ah kita pakai double booster sama ya Nika ya ini nggak tahu sih siapa yang lebih cepet ya tapi kalau kita kalah speed ya wassalam kemungkinan ini kebetulan affinity-nya bagus musuhnya ya jadi parakin hijau nah ini siapa si Nesha-nya merah kalau pakai volley ada kemungkinan wicked gitu ya makanya saya ee butuh yang affinity-nya ini ya affinity-nya ee ijo gitu buat nuker gitu yang pertama ini karena ini dapat extra trend ya jadi kayak gini 90 ribu ee not bad ya not bad sekali ya coba A3 tiga oh 50 ribu ya ee not bad lah not bad kalau ini banyak birunya jangan nah ini banyak merahnya mungkin ya banyak merahnya kita coba powernya kecil sekali ya nah diantara semua ini kayaknya yang paling badak itu si Razin ya kita coba Razin nah karena dia lagi ada failnya kita coba skill 1 coba ya attack all enemies 2 kali gitu kan kalau yang tadi kan sekitar 50 ribu gitu ya kalau skill 1 ini kita lihat berapa ya ee 24 ribu kali 2 ya guys jadi ee lumayan sekali ya jadi ee ya nikahnya kurang lebih gitu ya nah ini lagi ini candrafon ya candrafon ini pas ya ini merah dengan ee segala ketek bengeknya saya gak suka ya sama candrafon ya oke kita jabanin coba ini menang apa enggak nah ini yang pertama kita incer mungkin Lysandra gini ya guys 100 ribu aduanya oke tanpa buku attack 4 ribu ya ee setnya bukan savage nah yang enaknya ini ini ya ini ignore shield ya ignore shield kebetulan mereka itu pakai shield guys jadi coba oh masih hidup oke oh mati guys ya kantrafonnya enggak enggak mati guys kuat kantrafonnya ee mungkin ini ya ini biasanya ada shield buffnya juga ya mereka ya ee kita coba CP ya langsung mati apa enggak ya ee 70 ribu aman ee itunya damagenya yang skill 3y sekitar 50 ribu guys ee sekitar 50 ribu gitu kita mungkin coba ini ya ee ee ini pertama kita coba astralon mati selanjutnya ini ya ya seperti itu ya guys caranya build nuker ya ee sebenarnya nuker itu banyak tipenya ya dari yang legend sampai yang epic ya karena nanti kalian juga bakalan yang fuse herndik juga kan lumayan tuh buat ee build nuker ya mungkin bisa dicontoh gitu ya kalau buat arena itu samain seperti yang nikah saya ini ya disamain aja nih ee bandernya jelek ya guys jadi saya tadi dapet yang attack juga tapi juga sama enggak ada attack substat gitu ya enggak ada yang attack substat ya gitu ya ini masterisa juga belum jadi udah lumayan ya guys ya nikah bagus ya buat mengisi kekosongan ee buat epic biasanya yang nukernya itu ya ee zargala atau arcmach helmut ya cuman arcmach helmut rada susah dibuild nuker karena ee ini guys attacknya biasanya kecil ya jadi biasanya dia kecil gitu attacknya paling 4000 itu udah besar 4000 4500 itu udah besar seperti itu cuman bisa sih ee arcmach helmut ini dibuild bisa jadi nuker gitu ya arcmach helmut zargala biasanya itu buat zargala multifungsi ya bisa buat decrease defense atau buat nuker ya enak kan buat decrease defense gimana dia buat decrease defense abis itu baru di nuke di nuke nya pake terserah kalian mau pake legend atau pake ee rare kayak kyle gitu juga bisa tetep kalo pake zargala buat decrease defense nya ya seperti itu jadi ini yanika nya ya ee senjatanya critical damage crit rate gitu ya sama attack ininya kebetulan crit rate nya 3 attack nya flat ya sama yang percent tapi ga dapet troll ini crit rate nya 2 speed ya kalo attack lebih mantep ini nah terus ini tangan ya critical damage sub nya crit rate sama attack sama speed nah ini chest nya attack attack nya ga ada mind speed nya attack percent speed crit rate sepatu nya ini ya sepatu nya speed sama crit rate crit damage kalung nya crit damage kurang lebih seperti itu ya caranya build nuker coba kita ulangin coba kita ulangin ini salah satu base nuker ee spirit affinity ya yanika ya top tier ya udah tidak diragukan lagi karena damage nya itu mati nah tinggal sini aja nih si abang-abang abang-abang brok nih 6.000 aja skill satunya 6.000 kecil-skill satunya kecil ya mungkin skill tiganya memang besar saya aku terus skill 2 nya juga lumayan buat pembukaan bedanya sama herndik itu ya kalau herndik kan depil turn meter ya jadi misalnya yang ini nih ini attack one enemy terus full depil turn meter nah habis itu attack all enemies nah kalau yanika enggak yanika itu beda mirip tapi tak sama asik serupa tapi tak sama nah yanika ini ini ya attack one enemy ya sama dia perfect fail sama grand extra turn nah yang jadi keuntungannya dari yanika itu dari perfect fail yang 3 turn ini dia jadi nggak diincer ya guys jadi nggak bisa diincer nah itu sangat menguntungkan di berbagai kondisi itu hampir sangat menguntungkan gitu ya ditambah lagi ini ignore shield ya jadi buat lawan-lawan kris mungkin enak ya mungkin kita coba ini yang lawan kris ya kita cari lawan kris ya ini nggak tahu speednya mana duluan tapi kita coba ya kan pakai eh jangan-jangan-jangan pakai madem kita kan mau jajal tembus shieldnya gitu ya tembus apa enggak kita pakai warlord coba ya jadi ini warlord warlord oh nggak mati oke extra turn coba ya kita coba ya kurang masih kurang sedap tetapi ofrah laufen banyaknya guys jadi makasih di makasih di Menurut saya pribadi Ini belum level 60 ya guys Belum level 60 ingat Ingat itu baik-baik Ya ini belum level 60 Kena decrease attack segitu ya Ya bisa dilihat damage nya Powernya juga beda gitu ya Beda jauh ya Orang kalo pake Chris Memang powernya besar-besar Ini juga level 91 gitu Seperti itu Jadi Yanika guys Yang level 37 gitu Udah Lumayan gitu ya Saya ada 2 jadinya Yang saya andalkan ya Mungkin volley ya Volley mungkin sudah jadi ya Karena dia pake savage set Critical 100 Mungkin crit damage kecil ya guys Tapi Balik lagi kalo ini udah pake savage set Biasanya udah Udah sangar Status attack 4800 Crit damage walaupun cuman 222 gitu ya Itu udah sangar sih sebenernya Ya Ini volley Yang saya andalan saya ya Yang kedua mungkin nanti Andalan kedua saya tadi Yanika ya Yanika ya Yanika Terus nanti Apa andalan ketiga saya Astralon gitu Yang ini Astralon Tadi sarung tangannya dipake ya guys Astralon sarung tangannya dipake Nah Yang jadi Yang jadi ini apa namanya Nuker andalan saya Yang tiga yang AOE ya Yang area Itu tadi Kalo Mountain King sama Turvolt Mungkin nanti saya dandanin lagi Buat single targetnya gitu ya Single target tetep Tetep penting guys Kalo buat arena gitu ya Buat Uji nyali biasanya Lawan yang powernya 350 ribu Lawan yang powernya 400 ribu Mungkin gitu ya Biasanya saya pake Single target gitu Jadi Tetep masih saya pake sih Seperti itu Itu kurang lebih caranya Build nuker ya guys Sargala saya juga Sebenernya masih Nuker ya Walaupun mungkin Crit rate nya Crit rate anak tiri ya guys Gak sampe 100 gitu Ini bisa kalian Jadikan nuker gitu ya Ini ya pake Cruel semua Mungkin bisa Atau mungkin Ini ya Apa Divine offense Yang menurut kalian Sekiranya bagus aja sih Ini crit damage Ini attack ya guys Gitu itu Kalo buat jadi nuker Kalo buat jadi decrease defense Dia jangan pake Attack ya Pake akurasi banner Akurasinya 250 sih Udah enak arena Biasanya Ya itu kurang lebih Videonya Build Ini ya Cara build Nuker Nah Buat temen temen Saya ingatkan sekali lagi Buat yang belum Otak atik Artifak Copot pasangnya itu Ada event Copot pasang Setengah harga ya guys Nah ini udah mau abis Ini 50 ribu Bintang 6 Ntar kalo udah abis Masa Berlakunya Yang copot pasang Jadi 100 ribu lagi Gitu guys Harganya Buat temen temen Yang mau ngeracik tim Itu mulai dari sekarang Mulai dari sekarang Bisa diracik tim-timnya Biar dapet Cordingan Ya kurang lebihnya Dari saya Segitu aja Mohon maaf apabila ada kesalahan Bye bye Bye